Hebo strok pembayaran belanja Jennifer Duh Jennifer Duh kembali untuk perhatian warganet Setelah ramai insiden di labra Jepang sapa anak rapnya Berdapatan untuk strok pembayaran barang yang dibelinya selama liburan Pada November tahun 2016 Jepang jana tanggung tak Setelah membayar pajak Bajubair 36,2 juta untuk mengebut belanjaannya Mastikan ini menjadi berasadangan Usai dibagikan oleh salah satu akun konsid terkenal itu Untuk keluarganet ramai kommentarnya Banyak dari mereka menjijir sehingga usai melihat-usai melihat di putayaran ini Marita Abdo Bukti, istri Faisal Haris Berkata-kata mengejutkan tentang artis Jennifer Duh Marita menyebut Jennifer menggunakan harta suaminya Bercantik diri Ketiknya berkata-kata Jennifer Duh Cantik Apalagi seganak seksi Itu menguang-uang-uang saya dan anak saya dipakai untuk mekondukion Sedih teman Koma Gabihin gigi Alis Terus dikuai mati Kata Sarita saat ditemui di kawasan Tender, Jakarta Selatan, Senin tanggal 29 tahun 2017 Meski merasa sakit hati dengan Jennifer Kata Sarita tak ingin lagi ada keluarga yang menjadi korban berikutnya Merasa tersakiti anda sekolah wanita 28 tahun itu yang telah merangkut kebahagiaan keluarganya Saya hanya ingin semuanya selesai dan kamu menikmatinya karena telah mengambil kebahagiaan saya Dengan anak-anak saya Menunggu dia Di tuturnya Tuhan menggunakan uang Faisal Haris Bercantik dan perawatan diri tidak dibenarkan oleh Pengacara Faisal, Firman Chandra Firman terbangkut, Firman Chandra, Tuhan itu kepada Jennifer Tapi matahan datang dari kliennya Kata Faisal Haris itu punya Jennifer sendiri Bantang firman Jennifer menjadi perhatian publik karena di labrat penderita-penderita Syafaliyah di sebuah usaha perbelanjaan Video labrat itu terbang di sosial media Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!